Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman kita ketemu lagi ya untuk kali ini temanya sudah berubah kemarin ke UMM sekarang CPNS ya karena akan ada pendukaan informasinya teman disini ada sekitar 28.000 yang untuk informasi CPNS sisanya P3K jadi memang pemerintah fokusnya di P3K namun masih menyisakan cukup banyak ya 28.000 untuk CPNS dan teman berdasarkan surat yang muncul kemarin itu pelaksanaannya adalah SKD nya ya ini kira-kira ya jadi bisa mundur bisa juga maju ya tapi kira-kira ada 31 Oktober sampai 9 November Nah teman jadi masih ada banyak waktu yang untuk persiapan maka teman bisa nanti persiapan untuk kelas onlinenya bisa ikut apa namanya ini kelas online ya dengan maksimal dengan saya jadi saya nanti yang mengisi nanti ya teman nanti kalau ingin berminat mendaftar ini akan dapat 25 pertemuan yang lengkap di utwk tkp di situ malam berasal ya malam menit nanti jangan khawatir ada rekamannya ada rekaman videonya di sini nah yang menarik nanti teman dapat prites dan posteh ya jadi akan tahu kemampuan awal dan akhirnya seperti apa setelah mengikuti pembelajaran iya jadi teman nanti juga bisa masuk grup belajar bisa tanya disitu terkait dengan soal maupun tentang CPNS nya ya dan teman jangan lupa nanti kalau berminat teman mendaftar silakan masukkan kode berumunya ya ini adalah berasnya bergulung eh berasnya 23 ya untuk yang kelas lainnya nanti dapat diskon banyak jadi 225 ya Nah ini pasannya mulai 11 September kemudian nanti pas nanti satu bulan nanti sampai 11 Oktober yang dia ini nanti mungkin ada kelas pemantapan ya mungkin sebelum tes itu tadi kita melihat kondisi dulu dan ini untuk class online ya silakan bisa mendaftar di kolom deskripsi klik aja link di deskripsi temen kalau yang lebih hemat nanti teman juga bisa belajar melalui trik-trikot ya ada 8 paket yang disediakan maksimal di situ ada full pembahasan jadi bukan class online ya di isinya soal dan pembahasan namun bisa di download ya jadi PDF kan jadi teman bisa belajar dimana saja ada predisi lulusan traffic berkembangan ya durasinya sesuai pengetes aslinya dan bisa juga ikut berbelajar ya harganya kalau pakai promo berasnya ya kita disini terlihat kalau yang drop kodenya berasnya saja kalau pas online kodenya ada dua tiganya ya nanti tinggal 99.000 ini yang pakai hemat jadi yang ingin belajar lebih lebih intensif silakan ikut class online yang paket hemat saya pengen latihan soal saja semoga bisa mengambil dapat paket trik-trikot SKG CPNS ini adalah referensi belajar temen persiapannya mulai jauh-jauh hari ya supaya mateng nanti saat tes itu terutama yang versi duitnya mungkin yang masih bisa belajar di sini online maupun trik-trikotnya dan temen kita cuma membahas yang TWK nya disini kita persiapan materi TWK mungkin temen TWK ini menjadi momok yang sebagian besar pertama yang yang lulusan bukan sosial gitu ya harus berada dari mana dengan harus apa harus menghafal banyak pasal menghafal banyak istilah dan hafalan ya memang ada beberapa yang hafalan tapi ada juga yang penalaran ya maka coba kita bahas untuk kali ini penalaran dulu temennya nanti saya akan tetap upload sambil menuju ke tesnya ya tentang TWK maupun yang lain TWK TUTKP entah nanti hafalan maupun penalaran nah temen disini soal pertama adalah tentang NKRI yaitu ada binekaan untuk ika 1 dari 4 NKRI begitu ya dan binekaan untuk ika merusakan dengan tegas adanya harmoni antara kebinekaan dan kebungalikaan antara keanekaan dan keekaan antara kepelbagaian dan kesatuan antara hal banyak dan hal satu itu antara atau antara pluralisme dan monuisme dengan yang bukan menyerupakan penerapan konsep binekaan dan keadaan nah temen disini temen berpahami bahwasannya konsep binekaan itu ada empat ya penerapannya yakni berkaku inklusif hanya menginklutkan banyak kelompok jadi tidak eksklusif hanya satu kelompok tertentu kemudian mengakomodasi sifat pluralistik ya jadi plural bukan mono ya kita mengakomodasi semua agama semua suku semua budaya dan juga tidak benar sendiri temen ya harus menghargai pendapat orang lain gitu dan musyawarat untuk fakat ini nggak boleh main hakim sendiri ya harus dimusyawarkan untuk mencapai kesepakatan yang baik teman maka cocok dengan penerapannya ini untuk opsi jangkanya gitu ya yang A berteman dengan rekan kerja yang memiliki perbedaan suku Oke ini ada kata kunci perbedaan suku nah termasuk berlaku apa teman inklusif ya inklusif include maupun plural jadi ini masuk masuk ke sini ya masih masih yang bener ya ini yang di cari kan yang bukan ya menghargai dan menghormati pendapat rekan kerja Oke menghormati pendapat ini masuknya ke dalam apa ini mau tidak menang sendiri ya oke tidak tidak memaksakan ke pendapat sendiri menghargai menyelenggalkan musawarah sebelum melaksanakan kegiatan Oke ini masuk musara untuk menghindari perkelahian dengan teman jika ada sesi paham Oke ini juga termasuk tidak menang sendiri nah jadi yang itu ya sikap apatis terhadap keadaan dan kondisi di sekitarnya jadi apatis ini eh apa teman ya ya bis babahno gitu ya bahasa bahasa Jawa Timurannya ya bisa apatis ini enggak 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 tahu-tahu dia dengan keadaan di sekitarnya itu terbuka bukan penerapan dari bingkat malika karena kita harus eh apa nanya peduli dia berdiri dengan keadaan sekitar inklusif ya eksklusif karena inklusif mengikutkan sekitar untuk kita kita interaksikan jadi yang itu yang bukan merupakan penerapan ya jadi apatis ini bukan termasuk penerapan bingkat tunggal ika bantunya nomor satu tentang bingkat tunggal ika tentang konsep dasarnya ya kita belajar konsep dasarnya sebelum kita membahas lebih rumit lagi ya nomor dua teman-teman tentang integritas ya jadi disini ada komis darmanto menjabat kepala bagian pendidikan dan latihan sekolah keuntungan perwira ya Sukabumi Jeprat ini terpilih menjadi penerima Mahugeng Awards tahun ini ya kategori kulisi berintegritas ada kata kunci berintegritas Nah teman ini ini kan ada kalimat utamanya ya ini ada penjelasnya nih komis darmanto hanya mau menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pekerjaan dan memilih untuk pakai mobil pribadinya untuk kegiatan sehari-hari darmanto juga menolak menerima uang operasional ketika dirinya tidak terlibat untuk mengikuti kegiatan nilai integritas yang dimiliki komis darmanto adalah kalau belum tahu nilai integritas ada sembilan yang dirilis KPK ini ini 21 ya tapi biasanya sebenarnya yang muncul ya ada nilai integritas indi teman ini tadi jadi jujur tahun sehat dan disiplin ada etos kerja disini mandiri ke jakarta luasnya sederhana sikap kita itu ya nilai integritas sikap ini ada berani adil sama peduli nah temen ini saya sudah saya rangkumkan ya bagaimana untuk menganalisisnya ya contohnya yang untuk kerja keras nanti-nanti pasti pada soal ada aspek gigi kita yang fokus dalam melakukan sesuatu dan keasalan-keasalan nah ini kata kuncinya ini kata kuncinya maka temen tidak cocokkan aja ya nah ini kata kuncinya terletak di paragraf yang kedua ya eh di kalimat yang kedua komis darmanto hanya mau menggunakan mobil dinas kepentingan kerjaan oke lah berarti ini kata kuncinya Pak darmanto ini enggak mau pakai mobil dinas untuk mudik misalnya ya Nah itu kan bukan kerjaan dan memilih untuk pakai mobil pribadinya untuk kerjaan sehari-hari oke lah ini masuk soalnya mungkin Pak darmanto ini kalau ke pasar itu kan mungkin beli sesuatu di supermarket itu lebih memilih pakai mobil pribadinya tidak pakai dinas pakai ini masuk yang mana temen dengan identitasnya apakah jujur apakah kejah keras apakah berani nah ini terlalu cek ya ini kan terkait tentang aturan kemudian atau bahwa aturan mobil dinas itu memang untuk dinas juga boleh untuk kepentingan pribadi maka ini kata kuncinya masuk ke sini teman disiplin itu ya tak ada peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis saya sebanyak yang mengandung usul disiplin teman-teman ya oke ada ketemu antara A sama-sama D gitu ya kemudian teman yang kedua paragraf yang ketiga ya darmanto juga menolak menerima uang prasional ketika dirinya tidak terlibat mengikuti suatu kegiatan akhirnya ya dia mau menerima uang prasional ketika dia terlibat dan kegiatan ketika dia disuruh dinas ke sana ya dia akan menerima uangnya tapi kalau nggak terlibat misal sudut menetangkan tok beliau nggak mau gitu ya nah ini kan dia mencerminikan sikap jujur teman-teman ya lurus hati gitu kan lurus hati ini sebenarnya si Pak darmanto ini yang lurus hati ini kata kuncinya masuk ke yang jujur begini teman ya oke lurus hati tidak curang dan tidak berbohong dia lulus ya dia mau menerima honor ketika ditugaskan dan dia menolak hanya tanda tangan menerima honor tapi tidak ditugaskan itu dia nggak mau makan mencabanya adalah yang ayat disiplin dan jujur beri disiplin oke jujur oke begitu ya Nah mungkin yang kepikiran yang sederhana ya ya aduh kucus kalau enggak yang sederhana ada berjahat-berjahat dan tidak berlebihan karena kan dia enggak menggunakan mobil dinas nah ini kalau sederhana itu mungkin begini temennya untuk narasi soalnya ya Darmanto meskipun punya uang banyak tapi lebih memilih mobil yang murah gitu ya daripada mobil yang mewah-mewahan dia tidak membeli barang-barang mewah itu termasuk sederhana itu berdasarkan konteks soal temennya kalau ini saya kira lebih masuk ke disiplin ya ada aturannya aturan penggunaan mobil dinas akan temen jawaban yang apa ini ya ini sebenarnya pengencah aja yang sederhana dan jujur ya iya itu mengecoh namun ya ini senakan ditelajari untuk sembilan kata kunci nilai integritas X nomor tiga teman-teman negara ya jadi teman ada cerita nih pada warna grupnya yang berusaha viral itu membersihkan pantai-pantai yang kotor gitu ya ada beberapa pantai yang dibersihkan yaitu berharusan membersihkan pantai teluk ya di Banten gitu nah di Banten sampah yang dikumpulkan mencapai ribuan karung gitu ya warna grup sendiri merupakan kelompok pemuda yang kerap membuat kasih bersih-bersih asih mereka kerap diunggah di media sosial ya dan dapat apresiasi dari banyak pihaknya ihsan ya salah satu personal pada warna grup berharap warga semakin sadar agar tidak membang sampah sembarangan ya dia juga berharap ada tempat membuang sampah yang sediakan agar warga tertip membang sampah di teman aksi yang dilakukan pada warna grup itu mencerminkan bila negara apa nilainya apa temen-temen baru tahu sih apa sih nilai bila negara itu bukannya ya pokok cukup kita membila negara itu ya sebenarnya kalau mau kita kaitkan dengan permen hantam ya permen hantam tahun 1632 ini ada lima nilai-nilai negara ya ada setiap ada Pancasila sebagai ideologi negara ya ini paling tinggi dengan eksistensi Pancasila dan ada rela bergabung untuk pasar dan negara ya ini artinya membila kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan ada kesadaran berbasis dari negara ini lebih kepada membila keberagaman ya karena Indonesia beragam dan kewajiban sebagai warga kemudian ada cincetan air teman-teman yang membila-wilayah ya membila-wilayah ya membila cairah itu ya mungkin membila-bila produk negeri yang mau diklaim negara lain gitu nah contohnya sama memiliki kemampuan bila awal kemampuan awal bila negara ya ya kita harus mampu menjaga kesehatan sebenarnya rohani sehingga ketika dibutuhkan negara itu siap dalam teman-teman ya ini ini lima nilai bergabung teman-teman yang sudah saya rongkongkan berdasarkan permenahannya maka teman-teman harus cek aja ini konteks soal ini masuknya kemana gitu kan nah ini kan Pandawara grup ini membersihkan pantai ya nah pantai berarti di sini ada aspek wilayah teman di situ ya wilayah yang diabilah gitu ya wilayah wilayah ini diabilah ya supaya tidak kotor ya dibersihkan berarti dia kan membela wilayah membersihkan pantai supaya tidak banyak sampah karena sahabat kan bisa mengundang penyakit mengundang yang enggak baik teman-teman ya pertama saya kira ini jatuhnya kepada yang cinta tanah air yang membela wilayah dan produk negeri dengan api lah maksudnya membela ke wilayah jadi zamannya adalah yang mana teman-teman ya yang biar cinta tanah air ya meskipun banyak masih banyak untuk versi atau memuluhannya pertanyaan siapa sih ini Pandawara grup okelah kita perlu mengapresiasi grup ini gitu kan Nah kenapa coach nggak masuk ke dalam mana ini rela berkorban untuk bangsa dan negara itu nah cek aja untuk konteks soalnya karena disini tidak ada dua hal yang dipertentangkan kepentingan ya kepentingan bangsa maupun kepentingan pribadinya sih Pandawara grup jadi teman-teman cek aja untuk larasi pada soal gitu ya nah ini kan kebetulan eh arahnya kepada membela wilayah membela pantai untuk dibersihkan ya dan mengajak untuk warga agar agar mengusaha bertempatnya lagi ya agar tidak penuh sampah sebarang itu kan membela wilayah juga ya dan betul negeri untuk menganisi soal dan negara masuk yang mana gitu next nomor empat teman-teman nasionisme sekarang ya Nah ini Andi Mariam harus melewati lautan ya dan sebelum mengajar di SMP gitu kan nah jadi Mariam perlu melalui perjalanan yang tidak biasa demi mengajar ya harus menyeberang ke Pulau Batwa untuk menghasil warga ya siswa SMP sebelum naik perahu Mariam mengendalikan motor dulu nih sejauh 10 km barulah yang masukkan perjalanan dengan perahu selama 15-20 menit kadang Mariam dan penumpang lainnya berhadapan dengan ombak tinggi di lautan ya nah ini ya harus berputar di tengah laut sebelum ombak meredah ketika ombak tinggi kami di atas perahu was-was takut kalau perahu terbalik dan ketika yang kencang perahu susah merapat ke tembaga jadi kita berputar-putar dulu di tengah laut ya terangnya si Andi Mariam ya jadi teman-teman sikap Andi Mariam ini menunjukkan sikap apa gitu kan apakah gila negara apakah patriotisme apakah nasionalisme apakah cinta tanah air atau apakah chauvinisme nah teman-teman beberapa waktunya lalu sudah saya berikan ya untuk menghasilkan soal ini modelan begini ya nah teman-teman jadi bagaimana menjawab soal penawaran sesuai konteks soal gitu ya Nah sebenarnya teman-teman apa yang kita lakukan terhadap dalam negara itu sudah punya aspek cinta tanah air gitu teman-teman ya Oke kita mau memasang memasang bendera saat keputusan itu juga ada aspek cinta tanah air cuman levelnya naik karena dia mengandung identitas nasional yang benar-benar putih maka memasang bendera saat keputusan itu termasuk nasionalisme ya karena ada aspek identitas nasional temen-teman pada soalnya jadi contohkan pada soal ada-ada enggak aspek identitas nasional pada soal itu maka jatuhnya kepada nasionalisme nah teman-teman masuk bisa naik lagi ke bidang negara kalau pada soal itu ada aspek pendidikan warga negaraan gitu ya pengabdian sebagai TNI ya ataupun pengabdian sesuai dengan profesi gitu kan nah ini mungkin saat saat apa ini saat khususan yang itu dokter ya tetap di di masakit ini ya perawat di masakit atau siswa harus tetap belajar yang rajin gitu ya itu sesuai dengan profesi nah ini sering luar ya dengan profesinya tapi kalau sudah mengandung pengorbanan yang lebih dari berubah next level ya berubah nyawa, tenaga, materi, energi gitu maka jatuhnya ke patriotisme teman-teman ya sudah lebih tinggi nih nah misal ya ini tadi ada siswa itu siswa enggak punya uang gitu kan kemudian menabung menabung untuk beli bendera ya untuk dibasang di rumahnya nah itu kan ada pengorbanan lebih gitu kan maka itu masuk patriotisme teman-teman ya jadi kalau narasi soalnya hanya memasang bendera saat akhidusan itu jatuhnya ke nasionalisme tapi kalau ada cerita lain teman-teman ya bahwa itu harus ngabung dulu orang ini enggak mampu tapi masih punya kemampuan untuk memasang bendera nah itu jatuhnya ke patriotisme teman-teman itu metodenya menjawab teman-teman ya jadi ada langkahnya gitu ya memang teman-teman yang paling rendah ini cinta tanah air ya ya nggak mengandung identitas nggak mengandung profesi nggak mengandung pengorbanannya cinta tanah air ya itu ada levelnya oke kita cek yang soal tadi teman-teman ya nah kalau tadi udah kita analisi soalnya itu ada pengorbanan nyawa teman-teman ya ketika mbak tinggi nih si Adi Mariam kan waswa sih ya waswa takut kalau berantur balik pengorbanan apa ini nyawa kan ngajar yang memang pekerjaan guru yang seharusnya mengajarkan itu aspek bila negara tapi kalau ini mengajar tapi sudah ada pengorbanan nyawa nah maka tidak lagi bila negara ini ini sudah maksudnya jatuhnya patriotisme teman-teman ya ada peraunya kalau ada ombak tinggi lagak ada yang kencang nah begitu temennya okelah mungkin kalau narasinya enggak seperti ini ya mungkin si X mau mengajar setiap hari di sekolah ini gitu kan si X ini guru siapalah atau pak siapa rajin membuat RPP itu kan rajin membuat media pembelajaran yang yang menarik itu maksudnya dan negara karena itu ya itu memang kewajibannya guru sebagai profesi nah tapi ini nama soalnya tidak seperti itu teman-teman nanti soalnya adalah pengorbanan yang lebih tinggi maka jatuhnya adalah patriotisme teman-teman ini membuat TWK ini cukup tricky teman-teman ya terutama untuk soal-soal penalaran karena diferensiasinya itu cukup unik disitu ya ini sebenarnya ini adalah kamu ya pengantar dulu ya saya kasih apa namanya skapodin dulu ya untuk persepsi dulu ini oh ini ya cara analisis soal penalaran TWK bantengnya atau soal ya perbedaan patriotisme bila negara nasionalisme dan cinta tanah air terakhir teman pengamalan pasti keluar ya macem-macem soalnya ya ini ada donor darah merupakan salah satu cara untuk membantu menyelamatkan nyawa orang orang lain selalu bantu orang lain dan juga dapat berbagai infaat bagi kesehatan tubuh pendonor baik setelah fisik maupun mental donor darah salah satu bentuk pengamalan Pecasila sila keberapa teman Oke teman bagi yang belum melihat kemarin sudah saya buatkan ya untuk rangka berpikirnya ya yang mengejarkan soal tdk pengamalan Pecasila gitu ya kemarin pun itu untuk masuknya setelah dua kalau ini ya karena kalau kaitan ini berdasarkan kerangkanya teman ini kan ada hubungan antara manusia ya teman ini ada manusia yang berinteraksi dengan manusia juga ya mungkin mungkin dengan yang nyuntik gitu ya atau penelur-penelur yang lain ini ada interaksi mona dengan donor nah ini kan dampaknya kan pada manusia juga di atasnya ya manusia juga disini ada banyak pada manusia ini yang didonori yang didonori bisa selamat gitu kan nah maka ini jatuhnya kepada yang kedua sila kedua karena adalah manusia dengan manusia dampaknya kepada kemanusia karena disini ada kata kunci juga menyelamatkan nyawa orang lain berarti tambahnya kepada manusia yang lain begitu nah teman disini kalau mau kita analisis dengan apa namanya konsepnya ya bener kemanusiaan harus sudah diputamakan ya kemanusiaannya karena memang banyak orang yang butuh butuh dono darah orang yang celaka atau mungkin orang yang memang berkebutuhan khusus begitu ya begitu teman ya apa ini analisisnya silahkan dicek di video sebelumnya ya untuk CPNS itu ada kerangka berpikir pengejaan soal pengamalan Pancasila bagi teman jangan lupa yang mau mendaftar ya di maksimal SN kelas online maupun triot bisa menuju ke kolom deskripsi ya silahkan di klik nanti dipilih untuk kelas online maupun telnya selamat belajar teman-teman ya ini akan saya upload terus selama menuju ke tes media kita menuju membahas soal-soal yang lain silahkan kalau mau request mau membahas apa ini di kolom komentar kita akan ditulis kita akan mulai pada next video teman-teman ya selamat menuju Kabupaten Terima kasih.